Riki Yaakob adalah striker legendaris Indonesia yang namanya berkibar di pertengahan tahun 80-an. Riki memperkuat timnas sejak akhir tahun 1985 hingga tahun 1991. Sebelum memiliki striker macam Boa Salosa, Bambang Pamungkas dan Kurniawan Dwi Yulianto, tim nasional Indonesia pernah memiliki penyerang handal bernama Riki Yaakob. Riki memperkuat timnas sejak akhir tahun 1985 hingga 1991. Selama berseragam merah putih, Riki turut mempersembahkan medali emas pada ajang SEA Games 1987. Riki Yaakob dikenal sebagai penyerang yang punya kecepatan dan intuisi tajam di lapangan hijau. Di kompetisi lokal, Riki menghabiskan sebagian besar karirnya di klub Arseto Solo. Namun dirinya belum pernah mencicipi satupun gelar juara Galatama maupun Liga Indonesia. Selepas SEA Games, popularitas Riki meroket. Pada tahun 1988, Riki menjadi pesepak bola Indonesia pertama yang merumput di Jepang bersama klub Matsushita. Setelah gantung sepatu, Riki menekuni profesi sebagai pelatih. Ia membuka sekolah sepak bola yang berlokasi di lapangan F Senayan, Jakarta. Tim Liputan Ainews melaporkan.